Kitab Pangkhutbah, Pasal 3 Segala sesuatu ada waktunya Untuk segala sesuatu ada waktunya Ada waktu untuk dilahirkan, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merobohkan, ada waktu untuk membangun kembali Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih hati, ada waktu untuk menari Ada waktu untuk menyerahkan batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk tidak memeluk Ada waktu untuk menemukan, ada waktu untuk kehilangan, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk berdamai Apa yang sesungguhnya diperoleh orang untuk segala jerih payahnya? Aku telah memikirkan hal ini sehubungan dengan berbagai pekerjaan yang telah diberikan Allah kepada manusia Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia Namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir Karena itu, aku mengambil kesimpulan bahwa pertama-tama tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada merasa bahagia dan menikmati kesenangan selama ia dapat Kedua, bahwa ia hendaknya makan dan minum dan menikmati hasil jerih payahnya karena semua itu adalah pemberian Allah Aku tahu bahwa apapun yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya Tidak ada yang dapat ditambahkan padanya atau dikurangi daripadanya Tujuan Allah dalam hal ini ialah bahwa manusia hendaknya takut akan Allah yang maha kuasa Apapun yang ada sekarang pernah ada dahulu kala Dan apapun yang akan ada kemudian hari pernah ada sebelumnya Apa yang ada dahulu kala dan sudah menghilang dibiarkan Allah ada lagi Ketidakadilan dalam hidup Lagi pula, aku melihat bahwa di mana-mana di seluruh bumi ini keadilan disisihkan oleh kejahatan Dan bahwa pengadilan-pengadilan pun bersifat tidak adil Aku berkata kepada diriku sendiri Pada waktunya, Allah akan mengadili segala yang dilakukan oleh manusia, baik maupun buruk Kemudian aku sadar bahwa Allah sedang membiarkan dunia ini terus di dalam dosa Ia sedang menguji manusia supaya manusia mengerti bahwa mereka tidak lebih baik daripada binatang Karena manusia maupun binatang sama-sama menghirup udara dan kedua-duanya akan mati Jadi sebenarnya manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang Sungguh menggelikan sekali Semua menuju ke satu tempat Mereka berasal dari debu dan akan kembali kepada debu Karena siapakah yang dapat membuktikan bahwa roh manusia pergi ke atas dan roh binatang pergi ke bawah kepada debu Jadi, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia selain daripada merasa bahagia dalam pekerjaan mereka Itulah bagian mereka dalam kehidupan ini yang dapat mereka nikmati sekarang Karena setelah mereka mati, siapakah yang dapat menghidupkan mereka kembali untuk menikmati apa yang ada pada masa yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!